Hai jadi ini adalah mesin tipi Cina ya mesin tipi wikom nah kali ini prosedur penanganan tipi wikom mati total sekring putus jadi tujuannya untuk meminimalisir kerusakan komponen lainnya yang terpasang kemudian selain itu untuk mencegah kerusakan berulang pada komponen pengganti nah saya berbagi ini atas dasar pengalaman pribadi ya yaitu ketika menengani kasus tipi seperti ini wikom mati total sekring putus jadi saya karena sudah keseringan menemui kasus begini ya dan penyebabnya tidak jauh-jauh dari tr-regulator yang jebol jadi tr-regulatornya jebol akibat tegangan listrik rumah yang tidak stabil listrik dari generator setnya genset akibatnya keseringan menemui masalah seperti ini hanya disebabkan oleh matinya tr-regulator tanpa kerusakan repair dan lain-lain jadi ganti tr-regulator selesai itu saya sudah keseringan dapat kasus seperti itu solusinya hanya dengan ganti tr-regulator beres akibatnya jadi menyebelekan bisa jadi memandang remeh hal lain atau penyebab lain PLN juga baru masuk sekitar dua tahunan belakangan ini ya baru masuk tapi saya sudah terlanjur terbiasa terbawa-bawa dengan cara seperti itu akhirnya memandang remeh jadi ketika menemui kasus seperti ini lagi kemarin saya itu saya langsung pasang kembali sekringnya ini kemarin saya menemui kasus serupa tanpa banyak berpikir saya lihat sekringnya jebol saya langsung pasang pasang sekringnya setelah mencabut tr-regulator tentunya memang tr-regulatornya putus jadi waktu itu sekringnya putus saya langsung cabut regulatornya sini tr-nya tapi saya langsung pasang sekring kemudian saya coba diberi arus sekring putus lagi setelah itu baru saya ukur dioda bridge-nya ternyata saya ada dua yang short saya ganti pasang sekring lagi uji meledak tr-regulator yang di sini PLN 15-nya itu yang ini TRPN 15-nya ini ukurannya nah lalu saya ganti tr tersebut dan kali ini malah saya dengan yakin menganggap tidak ada kerusakan lainnya maka saya pasanglah tr-regulator karena ingin cepat-cepat selesai dan hasilnya begitu di aliri listrik sekring putus lagi dan tr-regulator jebol lagi jadi total saya kehilangan dua sekring dan sebuah TR regulator ini kerugian yang tidak perlu jika saya tidak memandang remeh pekerjaan dan selalu mengikuti prosedur jadi pelajaran berharganya pelajaran utamanya adalah selalu ikuti prosedur standar pemeriksaan jadi sebenarnya prosedur pemeriksaan ini sudah banyak berharga ada banyak tutorialnya di internet di blog-blog atau di YouTube juga sudah banyak jadi pesan saya jangan menyebelekan jangan menganggap remeh tetapi selalu ikuti prosedur yang aman nah prosedur ini yang tidak saya lakukan kemarin itu karena ingin cepat selesai yang didapat malah kerugian jadi semoga tidak terjadi pada anda jadi disinilah gunanya saya berbagi apa yang saya alami tidak perlu anda alami dengan selalu ikuti prosedur standar pemeriksaan yang aman tidak usah terburu-buru Oke berikut prosedur standar pemeriksaan tipe wikom mati total sekring putus yang pertama pastikan jalur input awal tegangan kan tidak ada lagi yang short pastikan dari ini kan inputnya tegangan awalnya kan dari sini dari sini ya ini sekring putus ini T C ini harus diperiksa short atau tidak termasuk ini kemudian dioda di sini elko nya juga diukur semuanya di jalur input awal ini caranya paling mudahnya bisa dicabut elko ini lebih baik dicabut elko nya kemudian ukur di bekas kaki elko positif negatif di sini jadi caranya ukur dengan ometer skala terkecil pada kaki positif negatif elko jika diukur bolak-balik dengan problem merah dan hitam dibolak-balik ada nilai hambatan atau jarumnya bergerak problem merah berarti masih ada yang short jadi jika pakai multitester digital seperti ini sebaliknya karena polaritas dari multitester analog sama digital berbeda jadi harusnya yang normal saat ini saya tempatkan di om bisa juga di ukuran dioda ini saya uji dulu yang di om paling kecil 200 kalau pakai multitester digital seperti ini problem merah problem merah ditempatkan di positif elko ini bisa lebih baik elko nya dicabutnya hitam di negatifnya itu harusnya tidak ada nilai ini normal kan tidak ada nilai begitu dibalik tidak ada nilai kan jadi ini untuk digital untuk digital dengan om meter paling rendah kita dibolak-balik pun dia tidak menunjukkan nilai ini normal dia menunjukkan nilai kalau kita menggunakan pengukuran di sini pengukuran dioda ini nah ini saat ini problem merah ditempatkan di positif Hai dia harus tidak menunjukkan nilai tapi jika dibalik problem merah di negatif di jalur negatif problem hitam di jalur positif elko ini ya harus ada nilai disitu nah ini normal nanti anda ulangi videonya kalau belum jelas nah itu cara mengukur mengukur menemastikan apa masih ada yang short di bagian input awal di bagian input awal ini ya nah jika sudah yakin tidak ada lagi yang rusak di sekitaran daerah sini sudah elko nya juga sudah diperiksa bagus ini elko juga bisa bisa menyebabkan regulator short ya elko yang sudah berkurang nilainya jika sudah diperiksa ini dan tidak lagi yang short langkah keduanya periksa TR P5C plus yang ini P5C plus ini TR nya nilainya 10-15 kemudian transistor P512 ini ya dan ini kapasitor C516 yang biru itu yang paling sering dan sebaiknya dioda dioda yang kecil ini dan R ini dioda dan R ini sebaiknya diperiksa juga jika sudah diperiksa semuanya dan terukur baik langkah ketiga cabut TR horizontal transistor horizontal disini cabut ini sudah tidak ada nah kenapa TR horizontal horizontal di cabut di samping untuk pengamanan saat kita mau menguji regulator dicabutnya TR itu supaya tidak ada tegangan playback ya tidak menyemprot kan ini mesinnya kita akan di luar kalau mesinnya terpasang di TV ya tidak apa-apa tapi TR regulator ini juga bisa menyebabkan apa TR horizontal ini juga bisa menyebabkan jebolnya transistor regulator jika TR horizontal sudah short bisa menyebabkan transistor regulator juga short itulah gunanya kita memeriksa membuka TR horizontal buka dan ukur pastikan horizontal TR nya itu baik-baik saja nah langkah berikutnya sudah kita periksa TR horizontal nya kita buka jangan pasang dulu kita masuk di langkah keempat ukur tegangan nah itu gunanya TR tadi dilepas ukur tegangan yang pertama tentu elko nya sudah kita pasang seandainya kita tadi waktu mengukur short short kita buka elko nya sekaligus sekaligus elko nya diperiksa juga kita mengukur tegangan disini tegangan yang di elko besar pastikan harus ada hampir 300 volt disini ya sekitarnya mendekati 300 volt kemudian di tegangan startup perhatikan ada resistor seri disitu yang ini ya resistor seri nilainya 120 kilo nah yang ini ini seri ini sama nilainya 120 kilo ini diambil langsung dari positif elko di seri jadi disini ya dari positif elko di seri ukur disini harus ada sekitar 15 volt ini sampai 18 volt disini harus ada jika disini sudah ada 15 volt ingat disini mendekati 300 volt disini sekitar 15 volt dan di basis harus ada di bawah 1 volt sekitar 0,6 volt disini di basis jika ketiga tegangan sudah ada barulah kita boleh memasang TR regulator itulah cara yang aman jika ada tambahan untuk teman teman yang berpengalaman boleh di tulis di kolom komentar ok semoga bermanfaat terima kasih terima kasih